Hola amigos parantos kumah damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang di video kali ini akan membawakan alur cerita sebuah anime berjudul Mahou Senso Dimana anime ini bercerita tentang para murid yang memiliki kekuatan sihir Oke gak pake banyak tocap lagi, langsung simak aja Mahou Senso Part 1 versi Gayakin Movie Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga Anime ini bercerita tentang seorang murid di sekolah menengah atas Sakuraya bernama Takeshi Nanase Dimana ia ini mengikuti eskul kendo di sekolahnya Dan hari itu adalah hari libur musim panas namun Takeshi tetap berangkat ke sekolah untuk berlatih kendo bersama kekasihnya yang bernama Kurumi Isosima Sesampainya di sekolah, Takeshi pun lebih dulu ke dojo tempat latihannya Hingga sesampainya di pintu masuk, tiba-tiba ada seorang gadis yang keluar dari ruangan tepat di sebelah dojo dan kemudian gak sadarkan diri Takeshi yang panik pun auto membawa gadis itu ke ruang kesehatan Namun karena hari itu adalah hari libur, gak ada seorang pun di sana Gadis itu pun lalu mengigau dan memanggil-manggil kakaknya dan kemudian memeluk si Takeshi Namun waktu membuka matanya, malah gadis itu yang marah-marah sama Takeshi dan langsung menodongnya dengan sepucuk senapan Saat Takeshi bertanya tentang gadis tersebut, tiba-tiba aja gadis bernama Mui Aiba itu malah kembali terjatuh Sampai menindih tubuh Takeshi dan gak sengaja menciumnya Dan lagi-lagi gadis itu kembali marah bahkan sampai menembakkan pistolnya ke arah Takeshi Di tengah kebingungan, Takeshi bersama sang gadis aneh tiba-tiba aja datang seorang pria yang ternyata adalah kakak Mui yang bernama Suga Nasi Aiba Walau Mui mengakui pria tersebut sebagai kakaknya, namun si Suga Nasi nampak gak mengenali Mui yang Mui bilang ingatan kakaknya itu udah ditulis ulang oleh para trailer Hingga gak lama, datang tiga orang lagi membuat Takeshi berniat membawa Mui kabur dari sana Tapi ternyata Suga Nasi bisa menggunakan sihir dan membekukan jendela di ruangan tersebut Pria berpedang yang bernama Oigami pun berniat menangkap Mui namun Takeshi gak tinggal diam dan kemudian mengeluarkan pedang kayunya Pertarungan pun langsung terjadi di tempat itu walau hanya memakai pedang kayu Ternyata Takeshi bisa mengungguli Oigami yang menggunakan pedang asli guys Membuat Oigami marah tapi kemudian mata kanan Takeshi menunjukkan simbol sihir yang bisa membuatnya mengalahkan Oigami Sampai-sampai pedangnya terpental dan menghancurkan jendela yang dilapisi es oleh Suga Nasi tadi Dan melihat kesempatan itu Takeshi pun auto membawa Mui melarikan diri dari sana Sin lalu berpindah keluar sekolah dimana ada seorang siswa bernama Ida yang baru aja datang Karena harus mengikuti kelas remedial di hari itu juga Gak lama ia pun melihat Takeshi melarikan diri sambil membawa Mui Ida mencoba mengikuti si Takeshi tapi ia malah dihadang oleh seorang gadis dari kelompok Suga Nasi Yang langsung mengeluarkan sihir dari senjatanya yang berupa jarum suntik Sementara itu Takeshi dan Mui berhenti di sebuah lorong dimana Mui langsung mengakui kalau ia dan orang-orang tadi adalah penyihir Ia pun langsung bersujud untuk meminta maaf pada Takeshi karena katanya ia udah gak sengaja membuat si Takeshi menjadi seorang penyihir juga Mui lalu menjelaskan jika semua manusia sebenarnya mempunyai kekuatan sihir dalam diri mereka Namun ketika manusia itu dewasa maka mereka akan kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang penyihir Tapi jika orang itu belum dewasa dan berinteraksi langsung dengan sihir Maka orang itu akan bisa menggunakan kekuatan sihir mereka Jadi di anime ini kasarnya sistem sihir itu kayak penyakit menular amigos Dan tadi kita lihat si Takeshi bisa memakai sihir di matanya karena sebelumnya si Mui gak sengaja menembakkan pistol sihirnya sama Takeshi Dan karena Takeshi belum dewasa maka sihir Mui tadi merangsang kekuatan sihir Takeshi Dan membuat jagoan kita auto bisa menggunakan sihir juga Mui juga menjelaskan jika kakaknya si Suganasi saat ini sedang kehilangan ingatan Dan itu adalah ulah komunitas penyihir yang disebut dengan Ghost Trailer Karena mereka ingin mengubah dunia sihir dimana para trailer ini gak suka jika para penyihir selalu menyembunyikan keberadaan mereka dari para manusia Sementara si Mui ini adalah seorang penyihir yang berasal dari Akademi Subaru Dimana katanya sekolah sihir itu mengajarkan para penyihir banyak hal agar bisa hidup berdampingan dengan manusia Gak lama Isosima tiba-tiba muncul disana juga dan terlihat cemburu melihat Takeshi sedang bersama Mui Tapi kemudian Oigami dan si pria berkecamata menemukan ketiganya dimana si Oigami langsung mengajak Takeshi kembali berduel Yang ia bilang kalau si Takeshi dan dirinya adalah sama-sama pengguna sihir penghindar Dan ternyata mata kanan Takeshi yang kita lihat tadi punya kekuatan sihir penghindar Dimana Oigami bilang itu adalah jenis sihir yang mampu menghindar dari semua serangan sihir Takeshi pun lalu meminta Mui dan Isosima untuk mundur tapi kemudian si pria kacamata malah menyerang mereka dengan sihirnya Mui mencoba melindungi Isosima namun terlihat kalau si Isosima terkena sedikit serangan sihir tersebut Tapi kemudian hal aneh terjadi pada si pria kacamata karena ia terlihat kesakitan dan lalu terjatuh begitu aja Sambil kesakitan karena terkena serangan sihir pria itu Mui menjelaskan jika si kacamata terkena sesuatu yang disebut dengan GIF Dimana katanya jika seorang penyihir menyerang penyihir lain di dunia manusia Maka penyihir yang menyerang tersebut akan kehilangan kekuatan sihirnya Karena dunia manusia atau yang penyihir sebut dunia hidup adalah tempat terkutuk bagi mereka Takeshi lalu bertanya bukankah tadi Mui juga menyerangnya waktu di ruang kesehatan Tapi ternyata Mui gak terkena GIF Karena waktu ia menyerang Takeshi tadi si Takeshi belum jadi seorang penyihir Iogami pun lalu memulai serangannya dan disini ia terlihat sama sekali gak menggunakan sihir Sementara itu si Isoshima yang tadi terkena sedikit serangan si pria kacamata tentu aja membuatnya jadi seorang penyihir juga Dimana dada si Isoshima auto membesar yang Mui bilang kalau Isoshima punya kekuatan sihir perubah bentuk Gak lama hal mengejutkan kembali terjadi karena si Ida tau-tau datang kesana sambil menggendong gadis yang menyerangnya tadi Dan ternyata gadis itu terkena GIF setelah ia menyerang Ida dengan sihirnya Sementara si Ida yang diserang menggunakan sihir pun auto menjadi penyihir juga Seperti Takeshi dan Isoshima dengan kekuatan sihir perusak di tangan kanannya Melihat teman-temannya dikalahkan Oigami pun kembali mengamuk dan menyerang Takeshi dengan membabi buta Namun si Takeshi menggunakan sihir penghindar dan membuatnya bisa menghindari semua serangan si Oigami Disini kita belum dijelaskan kenapa Takeshi gak terkena GIF walau ia menggunakan sihirnya untuk melawan Oigami ya guys Saat keduanya akan beradu pedang lagi tiba-tiba si Mui bersiap dengan pistol sihirnya dan lalu menembakkan pistol itu ke arah Oigami Namun ternyata si Mui gak menyerang Oigami secara langsung dan cuma membuat mata Oigami silau dengan sihir cahayanya Dan berkat Mui Takeshi pun akhirnya bisa mengalahkan lawannya itu Setelah kemenangan itu Mui pun akhirnya mengajak Takeshi dan teman-temannya yang sekarang udah menjadi penyihir untuk hidup di dunia sihir Yang ternyata jalan masuk ke dunia sihir ada di dalam cermin dan di anime ini dunia sihir gak seindah seperti dunia-dunia sihir di anime lainnya Migos Karena dunia itu nampak berantakan bahkan Mui bilang nama dunia sihir itu adalah dunia yang hancur Mui lalu membawa Takeshi dan teman-temannya ke Akademi Subaru dimana lengan Isoshima langsung diobati disana Setelah itu keempatnya pun lalu bergegas menemui sang kepala sekolah yang bernama Momo Tan Dimana terlihat jika kepala sekolah Subaru ini cuma seorang gadis muda sepantaran dengan mereka Dan di tengah kebingungan Takeshi bersama teman-temannya Momo mulai bercerita yang ia bilang Pada 16 tahun lalu terjadi perang di dunia sihir dimana saat itu organisasi Ghost Trailer Pertama kali muncul dengan dipimpin seorang penyihir dengan kekuatan yang luar biasa bernama Ryu Senji Kazuma Dimana ia dan organisasinya punya tujuan untuk memusnahkan umat manusia menggunakan sebuah sihir bernama Last Requiem Beruntung saat itu ada 15 penyihir agung yang bisa mencegah hal tersebut dengan cara membagi dunia menjadi dua bagian Dan karena itu Last Requiem hanya mengenai dunia sihir yang sekarang atau yang disebut dengan nama dunia yang hancur Sementara dunia manusia atau dunia hidup tetap aman Dan sejak saat itu juga terbentuk kesepakatan antara para penyihir dimana mereka sepakat jika mereka hanya akan berperang di dunia yang hancur Dan pemenangnya akan bisa menguasai dunia hidup Dan sebagai hukuman untuk para penyihir yang melanggar kesepakatan itu Seorang penyihir kuat bernama Wise Man telah memberi mantra gift pada dunia hidup Tapi ternyata hanya 6 jenis sihir leluhur aja yang gak diperbolehkan digunakan di dunia hidup tersebut Yang adalah sihir penghindar, sihir ilusi, sihir penghancur, sihir hitam, sihir percepatan, dan sihir perubah bentuk Momo pun kembali bercerita jika setelah menggunakan last requiem pemimpin dari ghost trailer sampai saat ini Masih gak diketahui keberadaannya Momo lalu memberi 2 pilihan pada Takeshi dan teman-temannya yang adalah mereka bisa tinggal di Akademi Subaru untuk mempelajari sihir Atau kembali ke dunia hidup tapi harus menyerahkan sihir mereka Isoshima mencoba mengajak Takeshi pulang namun jagoan kita ternyata memilih untuk tetap tinggal di Akademi Subaru Gak diduga Ida pun setuju dengan pilihan Takeshi tersebut membuat Isoshima terpaksa mengikuti pilihan kedua pria itu Momo lalu menempatkan Takeshi dan teman-temannya di kelas penyihir pemula yang disebut dengan kelas C Dan gak diduga Mui yang harusnya udah berada di tingkat lanjut atau kelas S Diminta turun ke kelas pemula untuk menemani Takeshi, Isoshima, dan juga Ida Dan itu juga sebagai hukuman karena kecerobohan Mui yang udah lari ke dunia manusia untuk mencari kakaknya Keesokan harinya ketiga murid baru itu pun langsung diminta sang guru menunjukkan aspek mereka masing-masing Dimana aspek ini adalah benda yang digunakan oleh para penyihir untuk mengeluarkan sihir leluhur mereka Isoshima kemudian memilih lipstiknya untuk menjadi aspek Dan Ida memakai cincin tengkoraknya sementara Takeshi gak punya benda untuk ia jadikan aspeknya Karena itu sang guru meminta Mui mengantar Takeshi ke toko peralatan untuk mencari aspeknya sendiri Dalam perjalanan Mui bercerita tentang pistolnya yang ia jadikan sebagai aspek Sejak duduk di sekolah dasar bahkan ia memberi nama Arthur pada pistol tersebut Yang katanya kebanyakan penyihir memberi nama aspek mereka sebagai tanda Ia juga bercerita jika dirinya dan juga Suga Nasi adalah penyihir berdarah murni yang mereka dapatkan dari ayah dan ibunya yang juga adalah seorang penyihir Mereka pun akhirnya sampai di tempat peralatan dan ditemui seorang pria tua bernama Pops Dimana Mui langsung meminta Pops mencarikan aspek yang cocok untuk sihir penghindar milik Takeshi Karena Takeshi memberitahu jika ia berlatih kendo Pops pun akhirnya memberikannya aspek yang berupa sebilah pedang Yang Pops bilang pemilik pedang sebelumnya dulunya juga punya sihir penghindar Sama seperti Takeshi dan ternyata pemilik pedang sebelumnya merupakan salah satu dari kelima belas penyihir agung Yang sekarang memilih hidup tanpa sihir Takeshi pun lalu melihat tanda lingkaran sihir di gagang pedang tersebut Yang Mui bilang itu menandakan jika pedang tersebut adalah pedang sihir Yang bisa digabungkan dengan sihir leluhur milik penggunanya Pops lalu bilang sebenarnya berbahaya menggunakan senjata sihir yang pernah digabungkan dengan sihir leluhur pemilik sebelumnya Bahkan Takeshi bisa ajak kehilangan tangannya Tapi karena tipe sihir leluhur Takeshi yang adalah sihir penghindar sama dengan pemilik pedang sebelumnya Pedang itu relatif aman untuk digunakan oleh Takeshi Pops lalu tiba-tiba menyerang Takeshi yang ternyata itu ia lakukan Untuk memancing si Takeshi mengaktifkan sihirnya Hingga kemudian sihir Takeshi pun diserap oleh pedang tersebut Dan ternyata pedang milik Takeshi punya kekuatan khusus Dimana Pops bilang pedang itu bisa membuat Takeshi menggunakan sihir milik orang lain Ia pun lalu memberikan Takeshi tiga selongsong peluru Yang katanya si Takeshi bisa memasukkan sihir milik orang lain ke dalam peluru itu Dan kemudian ia gunakan melalui pedangnya Pops juga memberitahu kalau pemilik sebelumnya memberi nama pedang tersebut dengan nama Twilight Setelah itu Takeshi dan Mui pun kembali ke kelas yang saat itu udah hancur berantakan Karena Ida gak bisa mengendalikan sihir penghancurnya Kesokan harinya Sangguru menjelaskan pada ketiga murid baru Jika di dunia sihir ada kurang lebih 50 komunitas sihir Namun hanya ada 7 komunitas yang menjadi asosiasi penyihir internasional Atau dengan kata lain 7 asosiasi penyihir terkuat Yang adalah Wizard Brace, Eclipse, Oz, Ancient Pendragon, Spriggan, Bishop of the Camelot, dan juga Phoenix Walau Ghost Trailer juga adalah sebuah komunitas kuat Namun mereka ini gak pernah berbaur dengan komunitas lainnya Makanya mereka gak masuk ke daftar komunitas terkuat itu Dan Sangguru pun memberitahu jika dari ketujuh komunitas terkuat Ghost Trailer cuma memandang Wizard Brace Satu-satunya komunitas yang mereka akui kekuatannya Yang ternyata Mui saat ini udah tergabung dalam komunitas Wizard Brace Yang berpusat di Akademi Subaru ini guys Walau begitu banyak anggota yang gak menyukai Mui Cuma karena mereka gak menyukai Suga Nasi yang udah dianggap sebagai penghianat Mendengar itu membuat Takeshi teringat pada sosok kakaknya Dimana ia dan kakaknya itu lagi gak akur Bahkan sang kakak sampai menyebut Takeshi sebagai penghianat amigos Beberapa hari pun berlalu dan terlihat jika Takeshi semakin dekat dengan Mui Yang tentu aja membuat si Isoshima cemburu Hingga membuat hubungan diantara ketiganya jadi gak enak Setelah itu kita akan diperlihatkan flashback masa lalu Takeshi dan Isoshima Dimana ternyata dua orang ini adalah teman sejak kecil Yang ternyata selama ini Takeshi dan Isoshima cuma berpura-pura pacaran aja Dan itu mereka lakukan karena Isoshima punya para sangat cantik Membuat banyak siswa bahkan dari sekolah lain selalu mengganggunya Dan karena itulah Takeshi melakukan hal tersebut untuk melindungi Isoshima Dan pacaran pura-pura mereka ini akan berakhir jika salah satu dari mereka Udah menemukan orang yang bener-bener mereka cintai Shin lalu berpindah ke rumah Takeshi Dimana ibu dan kakaknya ternyata mengira Kalau si Takeshi dan Isoshima saat ini pindah sekolah Ke kota lain dan tinggal di asrama sekolah tersebut Disana kakak Takeshi yang bernama Geku Lalu berkata pada ibunya mungkin sekarang adalah saat yang tepat baginya dan Takeshi untuk saling berbaikan Hingga Shin kembali flashback pada dua tahun lalu ketika hubungan kakak beradik ini masih baik-baik aja Dan ternyata si Geku ini yang juga adalah sama-sama teman masa kecil Isoshima Suka pada gadis itu dan marah karena mengira adiknya benar-benar perpacaran dengan si Isoshima Membuat keduanya bertengkar sampai si Takeshi gak sengaja mendorong Geku dan membuatnya tertabrak sebuah mobil Kembali pada masa sekarang Dimana memperlihatkan jika Geku ini cuma berpura-pura ingin berbaikan dengan Takeshi di depan ibu mereka Yang padahal sebenarnya ia sangat dendam pada Takeshi yang udah merebut Isoshima dan juga membuat kakinya mengalami kecacatan Hingga Shin berpindah pada Mui yang diam-diam menemui seorang peramal untuk mengetahui keberadaan kakaknya Dimana sang peramal wanita lalu mengeluarkan sihir kartunya dan memberitahu kalau saat ini Suga Nasi berada di suatu tempat Membuat Mui pergi seorang diri untuk mencarinya Sementara itu di sekolah si Ida membantu Takeshi mengisi peluru sihir dengan sihir penghancur miliknya Namun saat itu Ida masih gagal dan gak bisa menyalurkan sihirnya Hingga gak lama Isoshima datang dan memberitahu keduanya kalau Mui udah menghilang sejak kemarin malam Isoshima yang sekamar dengan Mui cuma menemukan peta yang udah dilingkari oleh gadis itu yang menandakan jika si Mui pergi ke daerah tersebut Takeshi pun lalu menemui guru mereka namun sang guru menyayangkan karena saat ini mereka gak bisa berbuat apa-apa Karena di dunia yang hancur sedang terjadi pertempuran dengan para trailer Terlebih saat ini kepala sekolah Momo sedang gak ada di Akademi Subaru Karena itu Takeshi lalu memberitahu teman-temannya jika ia akan mencari Mui ke dunia yang hancur Karena si Takeshi merasa jika Mui sangat mirip seperti dirinya Sama-sama dibenci dan gak diakui oleh kakak mereka masing-masing Takeshi pun bersiap pergi tapi gak diduga Ida ternyata bersedia ikut dengan sahabatnya itu Gak hanya Ida karena Isoshima yang mengkhawatirkan kedua temannya itu akhirnya memutuskan untuk ikut juga Mereka pun lalu pergi melalui portal sihir yang berupa sebuah cermin dan auto tiba di Tokyo versi dunia yang hancur Mereka pun lalu ditemui seseorang misterius berjubah putih yang meminta ketiganya untuk kembali ke Akademi Karena terlalu bahaya untuk mereka berada di sana Dimana katanya ia ini adalah penjaga box atau portal cermin tempat Takeshi dan teman-temannya muncul tadi Namun Takeshi gak mendengarkan peringatan orang tersebut dan malah pergi dari sana Sin lalu beralih ke Mui yang udah berhasil menemukan kakaknya namun terlihat jika ia sedang dihajar oleh Suga Nasi Dimana ternyata Mui udah masuk perangkap para trailer karena sang peramal ternyata anggota dari komunitas jahat itu juga Suga Nasi yang bilang kalau ia gak ingat pernah jadi kakak si Mui lalu mencoba membawa gadis itu ke komunitas trailer Dengan terlebih dahulu membuat si Mui gak sadarkan diri Namun Takeshi dan teman-temannya akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka Takeshi yang sangat marah pun langsung menyerang si Suga Nasi hingga kakak Mui itu menggunakan sihir esnya Sementara Takeshi menggunakan sihir penghindar untuk menangkis semua serangan Suga Nasi Melihat itu Suga Nasi menggunakan sihir butiran-butiran es kecil agar Takeshi gak bisa menghindar lagi Namun gak diduga Ida mendorong tubuh temannya tersebut Hingga akhirnya ia terkena serangan telak dan dirubah menjadi bongkahan es Takeshi mencoba mengeluarkan Ida namun si Ida meminta Takeshi untuk gak mengkhawatirkannya dan lebih baik menyelamatkan Mui aja Dan ternyata Ida rela berkorban melindungi Takeshi untuk membalas budi karena dulu si Takeshi pernah menyelamatkan adik Ida Waktu gadis kecil itu diganggu oleh dua orang preman Sementara itu Takeshi yang coba menyelamatkan Mui terus dihalangi oleh Suga Nasi Hingga kemudian Takeshi semakin bingung karena Isoshima memberitahunya kalau saat ini keadaan Ida semakin parah Karena ia hampir kehabisan oksigen di dalam bongkahan es tersebut Melihat itu Suga Nasi makin menjadi dengan terus menyerang Takeshi namun berkat sihir penghindarnya Jagoan kita bisa menepi serangan Suga Nasi bahkan salah satu bongkahan esnya berhasil ia arahkan ke Ida Dan bisa membebaskan sahabatnya itu Setelah itu Takeshi pun menitipkan Mui pada Ida dan Isoshima sementara ia sendiri akan terus menghadapi Suga Nasi Takeshi lalu meminta Ida mencoba sekali lagi untuk mengisi peluru sihirnya saat ia bertarung dengan Suga Nasi Sementara itu Isoshima ternyata sudah menguasai sihir penyembuh dan berhasil memulihkan Mui Walau terlihat si Isoshima masih merasa gengsi menolong saingannya tersebut Balik lagi ke Takeshi yang sudah memulai pertarungannya dengan Suga Nasi hingga ia berhasil menciptakan pelindung dari sihirnya Walau pelindung itu masih lemah dan bisa ditembus dengan mudah Ida lalu memberitahu kalau sebentar lagi ia akan selesai dan menyuruh Takeshi menyalurkan sihir penghindarnya pada akses pedang yang ia miliki Suga Nasi coba mengganggu beruntung Isoshima dan Mui bisa mengeluarkan sihir pelindung juga Hingga akhirnya Ida melemparkan peluru sihir berbarengan dengan Takeshi yang sudah siap menggunakan aksesnya Dan karena itu Takeshi bisa memakai sihir api milik Ida dan berhasil menjatuhkan Suga Nasi Tapi kemudian datang anggota trailer lain bernama Wasizu Kipei ke tempat itu juga Beruntung Kipei melihat tiga penyihir wizard dress yang hampir sampai ke tempat itu Membuatnya pergi dari sana sambil membawa tubuh Suga Nasi Setelahnya Takeshi dan teman-temannya dimarahi oleh Momo karena sudah menerobos ke dunia yang hancur Tapi si Takeshi malah fokus melihat tubuh Momo yang saat itu dipenuhi oleh luka Walau si Momo tidak mau membahas tentang lukanya itu dan terus memarahi keempat muridnya Momo meminta mereka berjanji untuk tidak pergi ke dunia yang hancur lagi Namun Takeshi menjawab ia gak bisa berjanji karena pasti Mui akan terus melakukan itu Sampai berhasil menyadarkan kakaknya dan karena itu juga ia akan terus membantu Mui sampai keinginannya terwujud Dan gak diduga jawaban Takeshi membuat Momo luluh dan bilang akan memberikan mereka semua kesempatan Sian lalu berpindah pada Kipei yang sedang berbincang dengan si peramal wanita yang diketahui bernama V Dimana ia memberitahu V jika Takeshi menggunakan pedang Twilight untuk bertarung Dan ternyata si V ini adalah mata-mata trailer yang bekerja di Akademi Subaru dengan nama Violet Dan karena itu Kipei memintanya untuk mencari sang pengguna Twilight tersebut Singkat cerita waktu terus berjalan dimana para murid pemula sedang melakukan ujian sihir leluhur mereka Dan sang guru meminta para murid menuju ke kota yang dibuat dengan sihir ilusi Untuk melihat seberapa jauh mereka bisa mencapai kota tersebut dengan sebuah bangunan besar Sebagai batas akhir dari kota itu sendiri Ujian pun dimulai dan ternyata ujian itu gak mudah karena sang guru udah menaruh banyak rintangan di kota Para murid pun akhirnya memutuskan untuk berpencar dan si Takeshi yang seorang diri lalu dikejutkan oleh Oigami Yang ada di sana sambil mengenakan seragam Akademi mereka Tapi yang lebih mengejutkan si Oigami sama sekali gak mengenali Takeshi Takeshi lalu bertanya kenapa Oigami yang adalah anggota trailer ada di sekolah mereka Tapi Oigami menjawab kalau Takeshi salah orang dan lalu pergi begitu aja Sementara itu Momo yang menyaksikan ujian bersama sang guru yang diketahui bernama Hitoji Lalu bilang kalau murid tahun ini banyak yang berbakat gak seperti tahun sebelumnya Dimana banyak murid terluka karena ujian itu Dan disini terbongkar Jika ternyata ingatan Oigami udah mereka tulis ulang Agar berpihak pada Wizard Blast dan membantu melawan trailer Scene selanjutnya memperlihatkan Jika ujian dibagi berdasarkan sihir leluhur masing-masing Dimana para murid yang punya sihir perubah bentuk harus melewati ujian labirin Sementara sihir penghancur harus berhadapan dengan para zombie Begitupun pengguna sihir percepatan dan penghindar yang harus melewati rintangan mereka masing-masing Tanpa mereka tahu Jika V dan dua anggota trailer lain udah tiba di tempat itu juga Mereka langsung menggunakan sihir penghapus ruang membuat Takeshi dan murid lain berkumpul di satu tempat Yaitu di labirin tempat ujian murid dengan sihir perubah bentuk beradab Oigami langsung menyelamatkan Isoshima yang hampir terkena serangan dari robot rintangan ujiannya Isoshima yang terkejut sama seperti Takeshi langsung menanyakan kenapa Oigami bisa berada di sana Dan tentu aja Oigami sama sekali gak bisa mengingatnya Hingga gak lama Oigami yang terluka menghilang dari sana karena udah dianggap gugur Ida yang tiba di sana juga akhirnya bertemu dengan Isoshima hingga kemudian mereka berempat pun berhasil berkumpul kembali Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerjasama agar bisa keluar dari labirin dan menuju kebangunan besar Tapi lagi-lagi si robot besar menghadang dan ternyata robot itu gak mempan pada serangan Takeshi dan juga Mui Karena ternyata ada seseorang yang udah memperkuat robot-robot ujian tersebut dengan sihir Si Ida ternyata sebelumnya udah menyiapkan peluru sihir tapi bodohnya ia salah melempar peluru tersebut Mui dan Isoshima pun mencoba mengalihkan perhatian si robot agar Takeshi bisa mengambil peluru sihirnya Si robot berusaha menyerang kedua gadis itu beruntung Ida bisa menahannya dengan tinju api Hingga kemudian Takeshi berhasil menebas tubuh robot tersebut dengan sihir milik si Ida Dan ternyata orang yang udah memperkuat robot ujian gak lain adalah V yang datang kesana cuma ingin melihat kekuatan pedang Twilight yang dipakai oleh Takeshi Setelah dirasa cukup ia pun pergi begitu aja sambil berkata V gak akan membiarkan siapapun memiliki Twilight karena pedang itu adalah miliknya Singkat cerita waktu terus berlalu dimana saat itu hampir mendekati tahun baru dan karena itu Isoshima mengajak Takeshi pulang Untuk merayakan tahun baru bersama keluarga mereka masing-masing Namun Takeshi menolak karena ia gak mau bertemu dengan Geku membuat Isoshima marah dan meninggalkan Takeshi Lucunya si Ida dengan polos berkata kalau hubungan suami istri itu memang rumit Yang tentu membuat Mui terlihat cemburu mendengar kata-kata itu Isoshima pun akhirnya kembali ke dunia hidup selama liburan tahun baru dan si Geku yang tahu kalau Isoshima udah pulang langsung menemui gadis itu dan mengajaknya berdoa bersama di sebuah kuil Sebelum pergi Isoshima meminta Geku dan Takeshi untuk berbaikan namun si Geku menjawab jika selama ini Takeshi lah yang selalu menjauhinya Dan gak diduga Kipei juga Suga Nasi ternyata ada di dunia hidup dan sedang memperhatikan keduanya Sementara itu Takeshi yang gak ikut pulang memilih untuk berlatih bersama Mui Setelah keduanya pergi dari tempat latihan V atau dalam penyamarannya yang bernama Violet datang kesana dan mengambil sahelai rambut Takeshi yang terjatuh disana Beberapa hari pun telah berlalu dimana saat itu Isoshima nampak udah kembali ke akademi dan gak sengaja bertemu dengan Oigami di perpustakaan Isoshima langsung berterima kasih karena Oigami udah menyelamatkannya dan sekaligus meminta maaf Karena gara-gara si Isoshima Oigami harus gagal dalam ujian Namun gak diduga Oigami langsung mendekat ke arah Isoshima membuat si Isoshima lari dari sana Hingga akhirnya pada akhir liburan musim dingin Momo memberi tahu tentang sebuah operasi untuk menangkap Suga Nasi dan memulihkan ingatannya Dimana Takeshi dan teman-temannya diizinkan untuk ikut dalam operasi tersebut Akhirnya rencana pun akan dijalankan selain kelompok Takeshi beberapa penyihir pun udah dipilih untuk menjalankan operasi tersebut Momo memberikan Mui sebuah peluru sihir yang berisi sihir penyegel agar gadis itu bisa menangkap Suga Nasi tanpa harus melukainya Ia pun lalu membuat portal sihir dan sebelum pergi ternyata Oigami dan wanita lawan dari Ida di part kemarin yang bernama Hotaru Diajak untuk melakukan operasi tersebut Sesampainya di dunia yang hancur Kipei dan Suga Nasi pun langsung muncul di hadapan mereka semua Yang ternyata pertemuan itu sebelumnya udah diatur oleh Momo untuk melakukan pertukaran Antara Oigami dan Hotaru yang akan mereka tukar dengan Suga Nasi Hotaru nampak bingung karena ingatannya udah ditulis ulang dan ia menyangka kalau dirinya adalah bagian dari Wizard Breast Sementara Oigami akhirnya menyadari kenapa Takeshi sebelumnya mengatakan kalau ia adalah bagian dari trailer Karena itu ia pun setuju untuk kembali ke trailer Sebelum pergi Oigami memberikan sebuah benda pada Isoshima yang ia bilang mungkin bisa berguna untuk gadis itu Hingga setelahnya ia bersama Hotaru berjalan ke arah Kipei dengan diantar oleh Momo langsung Pertukaran pun dilakukan dan Suga Nasi akhirnya kembali ke Breast Wizard walau ia belum mengingat siapa dirinya Malah ia kemudian menyerang orang-orang Breast Wizard beruntung ada seorang guru dengan sihir air yang bisa mencegah serangan itu Dua orang penyihir Breast Wizard lalu menciptakan sebuah lubang hitam untuk mengurung Suga Nasi Namun dengan sihir esnya si Suga Nasi bisa lolos bahkan berhasil melukai dua penyihir tersebut Suga Nasi kemudian melarikan diri dengan dikejar oleh Mui Dan melihat itu sang guru yang sedang menyembuhkan dua penyihir tadi meminta Takeshi dan Ida untuk mengejar Suga Nasi juga Sementara itu si Momo ternyata udah bersiap untuk menghadapi Kipei Dimana disini terbongkar sebelum menjadi musuh Kipei adalah senior dari Momo Dan ternyata Momo ini punya dendam pribadi sama Kipei yang katanya seniornya itu udah menghabisi seorang penyihir Bernama Mitaka Walau si Kipei bilang ia gak membunuh penyihir tersebut Momo yang gak percaya pada kata-kata Kipei langsung menyerang dengan sihir hitamnya Namun si Kipei lalu mengeluarkan sihir penghancurnya Dimana katanya dalam waktu 13 menit aja semua yang ada disana akan meleleh termasuk tubuh si Momo Momo yang gak peduli pada sihir penghancur itu lalu kembali menyerang hingga keduanya beradu kekuatan Sebagai senior Kipei awalnya bisa lebih unggul dari Momo Namun sang kepala sekolah gak menyerah dan bisa menjebak Kipei dalam sihir ruangnya hingga meledakan pria itu disana Tapi kemudian kepala Momo mengeluarkan darah akibat sihir penghancur Kipei tadi yang menandakan Ji ke si Kipei belum tewas Dan bener aja karena ternyata Kipei bisa lolos dari sihir ruang Momo dan kemudian muncul kembali disana Kipei lalu memberitahu jika waktu udah berjalan 8 menit dan terlihat jika Momo udah terkena efek sihir penghancurnya Kipei juga mengatakan jika sebentar lagi Kazuma sang pemimpin trailer akan bangkit Dan dengan begitu maka masa lalu gelap si Momo akan terungkap juga Momo nampak gak menanggapi kata-kata Kipei dan malah membuat lubang hitam yang bisa menyedot apapun ke dalam lubang tersebut Hingga gak lama lubang itu berhasil menyedot Kipei sementara Momo lalu terjatuh Karena udah banyak terkena sihir penghancur milik seniornya itu Sin kembali ke tim Takeshi dimana mereka tiba di sebuah gedung yang terbuat dari sihir es Suga Nasi Ida yang udah semakin bisa mengendalikan sihir apinya coba menghancurkan gedung itu Namun Suga Nasi ternyata udah memasang banyak sihir penyerang di dalam gedung tersebut Membuat Takeshi dan Ida bekerja sama menggunakan peluru sihir yang udah diisi sihir api milik si Ida Tapi kemudian Takeshi malah terkena ledakan yang ternyata si Ida gak berkonsentrasi saat memasukkan sihirnya ke dalam peluru itu Takeshi mencoba mengambil kembali pedangnya namun tangannya malah berhasil dibekukan bersamaan dengan pedang Twilight Membuat Mui bergerak sendirian untuk menghentikan kakaknya itu Kakak beradik Aiba ini pun saling berhadapan dan Suga Nasi tanpa segan langsung menyerang adiknya sendiri Namun saat akan menyerang lagi terjadi ledakan besar dari sihir penghancur Ida hingga ia dan Takeshi pun akhirnya tiba di sana juga Mui terus mencoba menyadarkan kakaknya sampai menangis hingga gak diduga Suga Nasi pun gak sadar meneteskan air matanya Melihat kesempatan itu Mui pun akhirnya memakai peluru penyegel pemberian Momo dan kemudian menembakannya pada Suga Nasi Hingga Sin kemudian berpindah ke Akademi di mana Momo ternyata berhasil selamat dari sihir penghancur milik Kipei Walau katanya akibat sihir itu Momo harus beristirahat selama beberapa bulan Sementara itu di ruang kesehatan Suga Nasi udah tersadar dan terlihat jika ingatannya pun juga udah berhasil dipulihkan Sin berpindah ke Kipei yang ternyata berhasil meloloskan diri dari lubang hitam milik Momo Hingga kemudian V menemuinya dengan membawa dua kandidat baru sebagai penyihir trailer V sedikit mengejek Kipei yang udah kehilangan Suga Nasi yang direncanakan akan menjadi kandidat milik si Kipei Membuat Kipei marah dan menghabisi dua kandidat milik V Hingga ia pun lalu menunjukkan seorang kandidat baru Sin lalu berpindah pada Takeshi yang tau-tau ada di sebuah kolam darah hingga Isoshima datang dan mencoba menolongnya Namun si Isoshima kemudian ditarik oleh monster besar yang lalu menghilang dari sana Namun itu hanyalah sebuah mimpi tapi anehnya terlihat jika pedang Twilight menyerap cahaya dari tubuh Takeshi Hingga setelahnya ada wanita bergaun putih yang mendatangi Takeshi saat ia tertidur Sementara itu setelah kembalinya Suga Nasi ke Akademi Subaru Ia langsung melatih sihir Takeshi juga teman-temannya Pada malam harinya Takeshi pun kembali bermimpi namun kali ini ia berada di atas awan Hingga gak lama ada Mui yang berlari ke arahnya Yang ternyata Mui ingin mengambil puding raksasa yang berada di belakang Takeshi Namun saat akan meraih puding itu Mui lalu terjatuh Takeshi yang terbangun karena mimpi buruk itu pun lalu keluar dari kamarnya dan gak sengaja bertemu dengan Suga Nasi Setelah Takeshi menceritakan jika akhir-akhir ini ia sering mimpi buruk Suga Nasi bilang mimpi buruk itu bisa aja disebabkan oleh sihir juga Dan jika Takeshi selalu mengalami hal yang sama Suga Nasi menyuruhnya menanyakan hal tersebut pada perawat di sekolah mereka yang bernama Hyudo Keesokan harinya Takeshi dikejutkan oleh Mui yang kakinya terkilir karena terjatuh di kantin Dan yang lebih membuat Takeshi heran Mui terjatuh saat sedang mengantri puding Hingga akhirnya Takeshi pun terjatuh gak sadarkan diri Takeshi lagi-lagi bermimpi aneh di mana kali ini ia melihat Kipei bersama gadis bergaun putih tadi Hyudo yang berada di sana juga sekilas melihat si gadis bergaun putih dan karena itu ia auto membangunkan muridnya tersebut Hyudo pun memarahi Takeshi yang ketanya kenapa Takeshi gak bercerita jika selama ini mengalami mimpi buruk Karena Takeshi bisa aja mati oleh mimpi yang disebabkan dari pedang Twilightnya Di mana mimpi yang dialami Takeshi adalah sebuah sihir bernama Nightmare yang bisa menjadi kenyataan Hyudo lalu berkata kalau Takeshi harus menjauhkan Twilight darinya ketika tertidur Dan jika Twilight terus menyerap sihir Takeshi sewaktu tidur maka si Takeshi bisa mati karenanya Tapi si Takeshi yang batu gak mendengarkan kata-kata Hyudo dan malah menaruh Twilight di dekatnya Yang tentu aja saat tertidur Takeshi lagi-lagi bermimpi buruk Karena itu keesokan harinya Takeshi diminta menghadap Momo di mana sang kepala sekolah meminta Takeshi menyerahkan pedangnya Jika ia gak mau mematuhi instruksi yang diberikan oleh Hyudo Takeshi lalu bertanya apa yang gak bisa mengubah masa depan yang akan terjadi seperti yang terlihat di dalam mimpinya Di sana Momo menjelaskan jika gadis bergaun putih yang sering dilihat Takeshi adalah wujud manusia dari pedang Twilight sendiri Dan untuk mencegah mimpi buruknya Takeshi harus bisa mengalahkan gadis itu di dalam mimpinya Walau Momo bilang itu gak akan mudah karena akan banyak menyerap kekuatan sihir Takeshi Dan jika kalah Takeshi bisa aja mati namun Momo berjanji akan menjaga Takeshi dan gak akan membiarkan muridnya itu mati Momo lalu membawa Takeshi ke ruang kesehatan untuk membuatnya tertidur Dan katanya Mui juga akan membantu Takeshi di dalam mimpinya Momo lalu memberitahu Jika hubungan penyihir dengan aspeknya sama aja dengan hubungan anak dan orang tua Dimana jika udah bertemu maka gak akan bisa lepas Setelahnya Hyudo dan Momo bekerja sama memakai sihir mereka untuk membantu Takeshi Tanpa mereka tahu V sedang mengawasi dari luar gedung tersebut Balik lagi ke Takeshi yang lalu ditemui Mui di dalam mimpinya Hingga keduanya tiba-tiba berpindah tempat ke laut dan disanalah Takeshi melihat wujud manusia Twilight Namun saat akan mendekat mereka lagi-lagi berpindah tempat ke sebuah gunung es Disana Takeshi lalu melihat sosok ibunya dimana sang ibu meminta maaf karena katanya ia gak punya pilihan lain Dan saat ia menyebut nama Geku wujud ibu Takeshi keburu menghilang Setelahnya Takeshi pun diserang oleh seseorang yang gak lain adalah Geku Disana Geku memegang sebilah pedang bernama pedang malaikat dan lagi ia juga bisa menggunakan sihir Setelah itu Geku berubah jadi si gadis bergaun putih yang mengatakan kalau Takeshi gak pantas menggunakan Twilight Di dalam mimpi itu keduanya nampak sama-sama menggunakan pedang Twilight untuk beradu kekuatan Tapi si gadis bergaun putih bisa menggunakan Twilight lebih baik dari Takeshi bahkan bisa merubah bentuknya Mui mencoba membantu namun ia malah diserang membuat kekuatan sihir si Mui bocor dan katanya jika semua sihir keluar dari tubuhnya maka Mui bisa aja mati Sang gadis lalu meminta Takeshi menyerah namun Mui melarangnya Keduanya lalu kembali bertarung dan Takeshi kalah telak dari gadis itu namun si Takeshi mengingat kata-kata Momo yang bilang kalau hubungan penyihir dengan aspeknya sama dengan hubungan orang tua kepada anaknya Karena itu Takeshi meminta maaf pada Twilight karena gak pernah memberi apa yang paling diinginkan oleh pedang tersebut Dalam hal ini Takeshi mengakui jika selama ini ia hanya memakai Twilight tanpa pernah mengakui keberadaannya Bahkan nama Twilight sendiri aja adalah nama yang diberikan oleh pemilik sebelumnya dan karena itu Takeshi memberi nama baru pada pedangnya yang ia beri nama Toa Dan karena itu Toa pun kembali dalam wujud pedang hingga terlihat ia akhirnya mengakui Takeshi sebagai pemiliknya Satu bulan pun udah berlalu sejak kejadian tadi dan saat itu Akademi Subaru bersiap membuka penerimaan untuk murid baru Ida lalu membawa adiknya yang bernama Futaba ke Akademi Subaru Bukan tanpa alasan Ida membawa Futaba ke sana karena saat sedang liburan di rumahnya Ida dan Futaba sempat bertengkar sampai-sampai si Ida gak sengaja mengeluarkan sihirnya dan mengenai rambut Futaba Dan dengan begitu Futaba pun secara otomatis jadi seorang penyihir juga Setelah itu Takeshi dan Isoshima sangat terkejut karena yang mendaftar selanjutnya gak lain adalah Geku Saat ditanya kenapa Geku bisa berada di sana si Geku cuma menjawab ia ingin jadi seorang penyihir dan lalu pergi begitu aja Waktu pun terus berlalu dan terlihat jika hubungan Takeshi dan Geku udah mulai membaik bahkan mereka sampai latihan bersama Suatu hari saat Takeshi bersiap untuk makan siang bersama Geku dan juga teman-temannya Hitoji menemui Takeshi dimana terlihat jika Hitoji menggunakan sihir sambil melihat ke arah Geku Dan berkata jika sepertinya si Geku gak sepaham dengan Takeshi Dan karena itu Hitoji berpesan sebaiknya Takeshi bisa menjadi panutan untuk adiknya itu Dan setelahnya terlihat kalau Hitoji mengawasi mereka semua sambil bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebaiknya harus ia lakukan Malam harinya Takeshi pun kembali bermimpi buruk dan kali ini ia mimpi bertemu Geku yang terlihat marah Sambil berkata berhentilah mengambil semua hal darinya Dan Geku lalu mengancam jika ia akan merebut Isoshima dan juga Twilight Dan saat terbangun tau-tau si Kipei udah berada di kamar Takeshi Kipei lalu berkata kalau ia datang cuma untuk berbincang tentang sejarah Yang katanya Kipei punya sejarah versinya sendiri dan berbeda dengan yang diajarkan oleh Akademi Kipei pun mulai bercerita dimana ia bilang pada abad pertengahan terjadi kekacauan Dimana para penyihir saling menyerang satu sama lain Dan disini terlihat jika komunitas Brace Wizard telah sebagai tokoh jahatnya Dimana mereka memburu penyihir-penyihir lain yang katanya dulu Brace Wizard Gak memperbolehkan ada orang di luar komunitas mereka yang menggunakan sihir Ia pun lalu bercerita jika dulu Brace Wizard menginginkan kekuatan Kazuma sang pemimpin trailer Saat bersekolah di Akademi Sihir Kazuma selalu diajak masuk ke komunitas Brace Wizard Dan saat itu Kipei dan seorang pria bernama Tukiyomi Yang adalah teman baik Kazuma menyarankan sebaiknya Kazuma menerima ajakan Brace Wizard Untuk bergabung dengan mereka Karena Kipei dan Tukiyomi pun nantinya pasti juga akan bergabung dengan komunitas kuat tersebut Namun Kazuma menolak hal itu dengan alasan Brace Wizard Cuma akan menjadikannya sebagai alat untuk memenangkan perang aja Setelahnya Kazuma pun diminta menemui salah satu petinggi Brace Wizard Yang kemudian mengancamnya dengan menyandra kedua orang tua Kazuma agar ia mau bergabung Tapi gak diduga si Kazuma malah menghabisi pria itu hingga akhirnya orang tua Kazuma pun ditemukan udah tewas juga Dan sejak saat itulah Kazuma pun memberontak untuk melawan komunitas Brace Wizard Dan tujuannya membentuk Ghost Trailer adalah untuk menyelamatkan para penyihir yang diancam sama sepertinya dulu Mendengar itu Takeshi bertanya bukankah Kazuma udah membunuh banyak penyihir selama perang Dan Kipei menjawab Kazuma cuma membunuh para penyihir Brace Wizard yang udah membunuh banyak penyihir lain Dimana saat itu perang besar terjadi antara Ghost Trailer melawan Brace Wizard Hingga saat perang akan berakhir Kazuma harus berhadapan dengan salah satu dari 15 penyihir agung pemilik Twilight sebelumnya Yang bernama Yoko Tapi saat Kazuma akan menyerang wanita itu gak diduga Yoko dilindungi oleh sahabatnya sendiri yang gak lain adalah Tsukiyomi Hingga membuat Tsukiyomi tewas terkena sihir Requiem milik Kazuma Dan yang lebih mengejutkan pemilik Twilight sebelumnya bernama lengkap Chigi Yoko Dan sejak kejadian itu ia mengasingkan diri ke dunia hidup dan mengganti namanya sebagai nanase Yoko Yang gak lain adalah ibu Takeshi sendiri Kipei lalu bilang selain sahabat Kazuma Tsukiyomi juga adalah tangan kanannya di komunitas trailer Tapi si Tsukiyomi jatuh cinta pada Yoko hingga berhianat dan bahkan rela mati melindunginya Takeshi lalu bertanya kenapa Kipei menceritakan semua itu padanya Yang Kipei jawab itu karena ia ingin mengajak Takeshi bergabung dengan trailer Yang tentu aja ditolak mentah-mentah oleh si Takeshi Dan karena Takeshi menolak Kipei meminta Takeshi menyerahkan pedangnya untuk mengenang Tsukiyomi Karena Twilight adalah bukti cinta Tsukiyomi bersama Yoko Takeshi pun menolak menyerahkan pedangnya Karena itu Kipei memberikan waktu untuk Takeshi berpikir akan bergabung dengan Brace Wizard atau Ghost Trailer Keesokan harinya Takeshi pun langsung menemui Momo dan bertanya apakah ibunya dulu adalah penyihir Brace Wizard Saat Momo membenarkannya Takeshi akan melanjutkan pertanyaannya Mengenai masa lalu Brace Wizard namun tiba-tiba lambang sihir di mata Takeshi aktif Membuatnya gak meneruskan pertanyaannya dan melarikan diri dari sana Bersamaan dengan itu di komunitas trailer Kazuma pun udah mulai terbangun dari tidur panjangnya Dan dengan begitu maka perang besar sihir jilid kedua akan segera terjadi kembali Scene lalu berpindah pada Akademi di mana tiba-tiba terjadi guncangan hebat di sana Yang ternyata guncangan itu disebabkan oleh seekor naga merah yang pernah muncul dalam mimpi Takeshi Naga itu lalu menyerang dengan apinya beruntung Takeshi dan para murid berhasil menyelamatkan diri Bersamaan dengan itu orang-orang bertundung merah pun muncul di sekolah dan disini terlihat Jika Akademi Subaru sebenarnya udah disusupi oleh mereka dengan menyamar menjadi murid Mereka pun langsung menyerang para murid termasuk Ida yang saat itu sedang mencari adiknya Melihat kekacauan itu Takeshi lalu mencari keberadaan Geko bersama Isoshima Sementara Mui mencari Suga Nasi Di sisi lain Hitoji tiba-tiba diserang oleh seseorang dan terlihat sekilas Jika sang penyerang gak lain adalah Geko Scene lalu berpindah pada Mui yang dihadang oleh beberapa tudung merah Beruntung Suga Nasi bisa melindungi adiknya itu Sementara itu Momo pun didatangi tiga orang bertundung merah Dan ia yang melihat seragam mereka tahu jika ketiga orang itu berasal dari komunitas Pendragon Yang ternyata udah memutuskan untuk bekerja sama dengan Ghost Trailer Salah satu Pendragon lalu menciptakan ruang Dimana Momo gak bisa menggunakan sihirnya di dalam ruangan tersebut Tapi saat Momo akan diserang oleh salah satu dari mereka Sihir orang itu pun gak bisa aktif karena ternyata sihir hitam Momo sangat kuat Dan ia berhasil menghilangkan ruang buatan Pendragon tersebut Dan katanya ia tadi cuma berpura-pura gak bisa mengeluarkan sihirnya Yang padahal Momo udah berhasil menciptakan lubang hitam kecil yang bisa menyerap ruang tadi Dan akhirnya malah ketiga orang itu yang harus masuk ke dalam lubang hitam buatan Momo Gak sampai disitu aja karena kemudian V membuka penyamarannya langsung di hadapan Momo V langsung mengeluarkan makhluk bernama Valkyrie yang kemudian menyerang Momo Hingga kemudian ia memanggil naga ciptaannya untuk menghabisi sang kepala sekolah Sin lalu berpindah ke ruang kesehatan dimana murid yang berhasil selamat dirawat oleh Yudo disana Begitupun Ida yang dibawa kesana oleh Aiba bersaudara Beralih ke Takeshi dan Isoshima yang akhirnya bertemu dengan Gekko Dimana si Gekko langsung mengakui jika ia udah jadi seorang penyihir trailer Ia pun lalu menyerang Takeshi dan terlihat jika Gekko punya gerakan yang sangat cepat Takeshi sempat kewalahan walau udah mengaktifkan sihir penghindarnya Hingga Gekko pun dengan tega menusuk pundak saudaranya sendiri Isoshima mencoba melindungi Takeshi namun Takeshi malah meminta Isoshima pergi Karena ia akan menghadapi Gekko yang masih menyalahkan Takeshi atas apa yang udah menimpa dirinya Gekko lalu bilang ia gak akan sampai membunuh Takeshi Tapi cuma akan merebut pedangnya yang diinginkan oleh V Dan juga Gekko akan mengajak Isoshima bergabung dengan trailer Dan itu ia lakukan cuma agar Takeshi merasakan hal yang sama dengan dirinya Yaitu merasakan kehilangan segalanya Hingga kemudian Gekko menunjukkan kekuatan luar biasa dari pedangnya Dimana pedang itu bisa berubah menjadi sayap yang membuat gerakan Gekko jadi semakin cepat Setelah Takeshi terjatuh Gekko memaksa Isoshima ikut dengannya Namun sang gadis menolak dan malah mencium Takeshi Yang seketika membuat sihir perubah bentuk milik Isoshima aktif hingga ia menyerupai wujud Takeshi Melihat itu membuat Gekko cemburu dan dengan kejam ia pun lalu memukul Isoshima Hingga akhirnya Gekko berhasil membawa Isoshima dan Twilight pergi dari sana Saat Takeshi pingsan ia pun ditemui Tawa di alam bawah sadarnya Dimana Tawa menunjukkan masa depan kalau Gekko akan segera membunuh ibu mereka Hingga kemudian Mui berhasil menemukan Takeshi Tapi saat itu V berada di sana juga Mui pun langsung mencoba menyerang V hingga si V lagi-lagi mengeluarkan makhluk aneh dari sihir kartunya Sementara Mui sedang sibuk bertarung V mencoba membawa tubuh Takeshi Dan melihat hal itu Mui pun auto ingin mengejar walau ia berhasil dijatuhkan Mui hampir aja dihabisi namun ada sihir yang menyerang makhluk buatan V hingga hancur Yang ternyata sihir itu berasal dari tiga wanita yang menggunakan seragam merah Ketiganya pun lalu mengeluarkan sihir angin dan langsung menyerang V membuat si penyihir kartu melarikan diri dan melepaskan Takeshi Takeshi lalu tersadar hingga ketiga wanita yang menolongnya menghampiri mereka Dan ternyata ketiga wanita itu adalah para penyihir yang berasal dari komunitas Kamelot Dengan salah satunya yang bernama Kisaki Ena Gak lama Suga Nasi pun sampai disana yang ternyata ia dan Ena udah saling kenal Karena si Ena ini adalah mantan kekasih dari Suga Nasi Takeshi lalu mencoba berdiri namun ia terlihat sangat kesakitan Dan karena itu Ena pun membawa Takeshi ke fasilitas medis milik Kamelot untuk diberikan sihir penyembuhan Saat akan pergi Mui menemukan benda milik Isoshima yang terjatuh Dimana benda itu adalah benda yang pernah diberikan oleh Oigami sebelum pertukaran dilakukan Scene selanjutnya Takeshi terbangun dan udah berada di sebuah rumah sakit di dunia hidup Dimana rumah sakit besar itu katanya milik komunitas Kamelot Gak lama Ida datang kesana juga dan langsung bercerita jika Futaba udah dibawa oleh dua pria berjas hitam Yang mengaku dari biro inspeksi hingga kemudian mereka malah menyerang si Ida yang mencoba menolong adiknya Mui lalu memberitahu kalau biro inspeksi adalah bagian dari wizard brace yang bertugas untuk mengawasi para penyihir dengan kemampuan luar biasa Mui juga berkata kalau Suga Nasi berpesan sebaiknya jangan berurusan dengan mereka Namun Takeshi mencoba menenangkan Ida dengan bilang mungkin saat ini lebih aman bagi Futaba berada di biro inspeksi Suga Nasi lalu datang bersama Ena dimana ia memberitahu kalau saat ini semua yang terluka udah dibawa ke markas brace wizard Sementara Takeshi, Ida dan Mui harus tetap berada di sana sampai Takeshi bener-bener pulih Malam harinya Takeshi yang sangat mengkhawatirkan keadaan Isoshima mencoba kabur dari rumah sakit Hingga ia gak sengaja melihat Suga Nasi dan Ena yang sedang berdebat Dimana Ena memberitahu jika Camelot yang adalah komunitas khusus untuk penyihir wanita Menginginkan Takeshi segera pergi dari sana Namun Suga Nasi meminta bantuan Ena agar mereka mau menampung Takeshi sementara waktu Karena jika si Takeshi dibawa ke wizard brace Ia pasti akan dipaksa turun ke medan perang walau kondisi tubuhnya belum pulih Dan karena itu Ena bersedia membujuk atasannya agar mau menerima Takeshi Mendengar pembelaan dari Suga Nasi itu Takeshi pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk meninggalkan rumah sakit Sin lalu berpindah ke sebuah kastil Dimana di sana adalah tempat berkumpulnya para Pendragon dan juga Ghost Trailer Hingga gak lama, Kazuma memberitahu mereka semua Kalau sekarang udah waktunya bagi mereka membuka pintu yang terlarang Pada malam harinya, Kipei mendatangi sebuah rumah dan membantai orang-orang di sana Yang ternyata itu adalah kediaman Wasteman Penyihir Agung yang udah memberikan mantra gift pada dunia hidup Sebelum menghabisi Wasteman, Kipei memberitahu Jika Kazuma mencoba menghabisi Brace Wizard Dan semua anggota tujuh komunitas untuk memulai dunia sihir dari awal lagi Hingga kemudian ia pun membunuh si kakek tua membuat gift menghilang dari dunia hidup Dan karena itu setelahnya pertempuran gak hanya terjadi di dunia yang hancur Namun terjadi di dunia hidup juga Suganasi lalu memberitahu Takeshi jika saat ini seven komunitas sedang bersatu melawan trailer sampai di dunia hidup Karena itu Takeshi mengingat gambaran masa depan saat Geko mencoba menghabisi ibu mereka Dan ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan diantar Suganasi dan juga Ena Ena lalu memberikan sebuah surat dari pemimpin Camelot yang ditulis untuk Yoko Dimana surat itu berisi permintaan agar Yoko bersedia melatih Takeshi Namun Yoko menjawab kalau sekarang ia bukan penyihir lagi dan gak mau terlibat dengan masalah mereka Takeshi lalu berkata jika ia ingin jadi lebih kuat agar bisa menyelamatkan Isoshima Dan karena itu Yoko bersedia melatih putranya tersebut Yoko lalu melatih Takeshi di rumah sakit milik Camelot Dimana ia memakai cincin pemberian pemimpin Camelot yang bisa membuat Yoko bisa menggunakan sihir lagi untuk sementara Ia pun bertanya pada Takeshi apakah tujuannya ingin menjadi kuat cuma untuk menyelamatkan Isoshima aja Atau kekuatan itu akan ia pakai untuk melawan para trailer juga Dan Takeshi menjawab ia bingung dengan perang ini karena gak tau pihak mana yang benar Dan karena itu Takeshi merasa perang yang terjadi gak ada hubungan dengannya Tapi karena trailer udah menculik Isoshima Takeshi bilang ia harus melawan mereka Latihan pun dimulai dimana Yoko mengajarkan Takeshi tentang sihir penghindar Bahkan Takeshi harus bisa menghindari serangan dengan mata tertutup Hingga suatu hari Takeshi berbincang dengan Mui tentang keresahannya karena walau berniat menyelamatkan Isoshima Namun ia belum tau dimana keberadaan gadis itu Hingga Mui akhirnya menunjukkan benda milik Isoshima yang sebelumnya udah ia temukan Dan ternyata benda itu adalah benda sihir yang digunakan untuk berteleportasi Dan dengan begitu mereka bisa langsung menuju ke markas para trailer Scene lalu berpindah pada Isoshima yang baru tersadar di markas trailer Hingga saat melihat dirinya dicermin Isoshima sangat terkejut Karena sekarang ia berada dalam wujud Takeshi hingga gak lama Geko datang menemuinya Dan disana Isoshima baru ingat jika ia berubah bentuk setelah mencium Takeshi Dan setelah itu ia pun bisa kembali ke wujud aslinya Isoshima yang selalu membela Takeshi membuat Geko marah dan menghancurkan ruangan itu Membuat Isoshima melarikan diri dari kamar dan disana ia akhirnya kembali bertemu dengan Oigami Isoshima lalu meminta Oigami menyelamatkannya dari kejaran Geko Membuat Oigami mengajak Isoshima ke ruangannya Disini Oigami memberitahu kalau ingatannya sebagai trailer udah kembali Namun ia masih mengingat semua kejadian saat dirinya ada di Wizard Breast Hingga kemudian Hotaru juga datang dan Isoshima langsung meminta bantuan keduanya untuk kembali ke tempat Takeshi Sementara itu Takeshi sendiri masih galau mengingat kekalahannya dari Geko Hingga Ena dan Suga Nasi datang dan bertanya apa Takeshi udah cukup kuat untuk melawan trailer Dan lagi-lagi Takeshi menjawab jika ia gak peduli pada perang yang terjadi Karena ia hanya ingin menyelamatkan Isoshima Balik lagi ke Isoshima dimana Oigami dan Hotaru bersedia membantunya Terlebih Hotaru bilang ia juga sedikit kesal pada si Geko karena ia yang tergolong trailer baru bisa jadi kepercayaan si Kipei Keduanya lalu membawa Isoshima dan Hotaru memberitahu sebenarnya kastil itu adalah milik Pendragon yang dibuat dengan sihir Dimana tempat itu bisa berubah setiap satu jam sekali Hingga kemudian mereka gak sengaja bertemu dengan Geko dan Oigami menemui anak itu seorang diri Geko lalu melihat Isoshima yang sedang bersembunyi Beruntung Isoshima punya sihir perubah bentuk dan dengan berciuman dengan Hotaru membuatnya bisa berubah jadi Hotaru juga Dan saat Geko berhasil menemukannya hanya ada Isoshima yang udah berubah wujud disana Sementara Hotaru yang asli udah melarikan diri Isoshima berhasil mengelabui Geko dan karena itu ia pun akhirnya pergi berdua aja dengan Oigami Keduanya pun berhasil keluar dari kastil tapi apesnya mereka malah bertemu dengan Kipei Kipei langsung mengajak Oigami pergi membuat Isoshima harus melanjutkan pelarian dirinya seorang diri Isoshima pun berlari sendirian walau terlihat jika ia hanya berputar-putar disana Hingga ia yang kelelahan gak sengaja menghapus lipsticknya membuat si Isoshima kembali ke wujudnya semula Bodohnya si Isoshima malah masuk ke sebuah ruangan gelap yang ternyata ia lalu ditemui langsung oleh Kazuma Yang mengajak Isoshima masuk ke portal buatannya Kazuma mengajak Isoshima ke sebuah ruangan dan disana Isoshima baru menyadari jika orang yang bersamanya adalah sang pemimpin trailer Sin lalu berpindah pada Takeshi dan Mui dan saat itu Takeshi yang merasa latihannya udah cukup bersiap untuk menyelamatkan Isoshima Ida pun lalu datang kesana dan berkata jika ia dan Mui ingin ikut membantu Takeshi Dan akhirnya dengan benda pemberian Oigami ketiganya pun berteleportasi ke markas trailer Namun gak lama Oigami dan Hotaru datang untuk menghadang ketiganya Oigami pun langsung berhadapan dengan Takeshi sementara Hotaru bersiap melawan Ida dan Mui sekaligus Hotaru lalu mengeluarkan suntikan besar dan bersiap menyerang namun ia bisa dijatuhkan dengan mudah oleh sihir api Ida Hingga kemudian Ida dengan kejam membenturkan kepalanya pada gadis itu Setelah Hotaru kalah Mui mencoba membantu Takeshi namun ia berhasil dihentikan oleh Oigami Hingga akhirnya si Oigami melanjutkan duelnya dengan Takeshi Takeshi mencoba menyerang namun Oigami punya pelindung kuat membuat pedang biasa yang dipakai Takeshi sedikit retak Hingga akhirnya Mui menembakkan sihirnya pada Takeshi yang lalu diserap oleh jagoan kita Dan karena itu Takeshi pun berhasil menghancurkan pelindung milik Oigami Walau keadaan sempat memanas, Oigami dan Hotaru lalu memberitahu jika sebelumnya mereka mencoba menyelamatkan Isoshima Walau saat ini mereka udah kehilangan jejak gadis itu Dan karena kabar dari Oigami itu Takeshi memutuskan untuk kembali ke dunia hidup Karena ada sesuatu yang harus ia lakukan selain membawa Isoshima kembali Takeshi pun lalu berlari ke rumahnya karena saat itu adalah hari di mana gambaran masa depan Geku membunuh ibunya akan terjadi Tapi nyatanya ia sedikit terlambat karena Geku lalu keluar dari rumah itu dengan berlumuran darah Dan yang mengejutkan ternyata saat itu Geku menggunakan pedang Twilight Geku lalu mengubah Twilight dalam wujud manusianya dan terlihat jika si Toa ia perlakukan sebagai binatang peliharaan dengan rantai yang mengikatnya Toa lalu menuruti perintah Geku untuk menyerang Takeshi hingga terhempas Geku lalu mengubah Toa dalam bentuk pedang lagi karena ia ingin menyampaikan sebuah kebenaran pada Takeshi Yang katanya kecelakaan 3 tahun lalu Geku bukan terpental ke arah mobil akibat dorongan dari Takeshi Yang ternyata itu adalah perbuatan bisop pemimpin kamelot yang dimintai tolong oleh Yoko untuk menghabisi Geku Takeshi tentu gak percaya dan bertanya kenapa ibu mereka ingin menghabisi Geku Namun Geku pun gak tahu alasannya karena Yoko bahkan gak mau jujur walau udah diancam akan dihabisi Dan terlihat jika di dalam rumah Yoko ternyata masih bisa bertahan hidup Yoko lalu mengingat masa lalu dimana ia yang punya kemampuan sama seperti Takeshi saat itu bermimpi buruk tentang si Geku Dan disini ia cuma berkata kalau ia harus melakukan sesuatu Balik lagi ke kakak beradik Nanase dimana Geku lalu memunculkan sayap di pundaknya bersamaan dengan Takeshi yang juga udah bersiap dengan sihirnya Hingga keduanya bertarung di udara dan kali ini Takeshi yang udah bertambah kuat mampu mengimbangi kecepatan Geku Tapi gak lama para trailer mengganggu pertarungan mereka beruntung wizard brace juga sampai disana tepat waktu Suga Nasi yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan menyuruh para wizard brace bersiap Begitupun kipe yang ada di pihak trailer Sementara itu Geku dan Takeshi melanjutkan duel mereka dan terlihat imbang Hingga Geku kemudian meminta Takeshi membunuhnya karena ia udah gak tau lagi apa yang harus dilakukan Karena sang ibu menginginkannya mati dan Takeshi pasti gak akan memaafkan kesalahpahaman mereka selama ini Takeshi pun menjawab kalau Geku harus keluar dari trailer dan pulang bersamanya Hingga Takeshi menonaktifkan sihirnya dan mengelurkan tangan untuk adiknya itu Tapi ternyata Geku cuma berpura-pura dan bersiap menusuk Takeshi Namun gak diduga Isoshima datang dan melindungi Takeshi dengan tubuhnya Mui yang melihat itu mencoba membantu Takeshi untuk menyembuhkan Isoshima Takeshi lalu menitipkan Isoshima pada Mui sementara ia akan melanjutkan duelnya Sementara itu si Isoshima lalu tersadar dan berkata ia akan mengatakan sebuah kebenaran pada Mui Balik lagi ke Takeshi yang sangat marah dan langsung menyerang Geku habis-habisan Sampai membuat Geku kewalahan dan kemudian terpental Takeshi yang udah termakan oleh amarahnya pun lalu berkata akan mengakhiri semuanya Tapi si Geku bisa bangkit lagi dan kembali menyalahkan Takeshi yang katanya udah mengambil semua darinya Hingga keduanya beradu pedang sampai terkipta kilatan cahaya putih Sementara itu Mui terlihat sedang menangis karena Isoshima udah memberitahunya sebuah kebenaran Di sisi lain Momo akhirnya datang kesana dan langsung menciptakan bola hitam besar yang seketika menghentikan peperangan Walau Takeshi dan Geku terlihat menghilang dari sana Sementara itu Kazuma sendiri sedang berada di rumah Takeshi dan menyembuhkan Yoko Dan anehnya disini Kazuma lalu menyebut Yoko dengan panggilan ibu Ia datang kesana dengan ditemani V dan bertanya kenapa V selalu setia kepadanya Dan disini V menjawab itu sebagai balas budi karena dulu Kazuma udah menyelamatkan hidupnya Hingga mereka lalu menyebutkan kalau dunia baru yang mereka inginkan udah tercipta Dan terlihat jika Kazuma lalu membuka sebuah foto milik si Isoshima Di scene selanjutnya kita akan diperlihatkan Takeshi yang tersadar di Akademi Subaru yang harusnya udah hancur oleh serangan Pendragon kemarin Hingga ia dikejutkan oleh sosok ibunya yang berada disana dan saat itu Yoko terlihat masih menjadi guru di Akademi bersama dengan Hitoji Takeshi semakin terkejut ketika melihat selebaran dan tertulis kalau saat itu ia berada di tahun 1998 Gak hanya Yoko disana pun ada Kipei bersama Momo yang masih menjadi murid Akademi Gak lama Tsukiyomi dan Kazuma pun muncul juga Dan anehnya setelahnya Gekko pun ada disana dan disini kita akan diperlihatkan Perbincangan mereka yang menyeratkan mereka udah berteman dengan Gekko sejak tahun lalu Hingga di scene akhir Gekko lalu berbicara dengan Takeshi dan berkata kalau ia udah menunggunya dan anime ini pun berakhir Bingung kan sama endingnya sama awalnya Mimin juga bingung Yang ternyata semua penjelasan ending ini ada di novelnya guys Dan karena Mimin gak baca manga atau novel serial ini Mimin coba cari channel yang ngejelasin dan nemu satu channel yang ngejelasin dengan detail maksud dari ending yang membingungkan ini Dimana katanya ternyata Kazuma yang terbangun di part ketiga kemarin sebenernya adalah Takeshi dari masa lalu yang berubah jadi si Kazuma Makanya tadi kalian lihat kalau Kazuma manggil Yoko dengan sebutan ibu Kalau kalian mau lebih jelas bisa cari penjelasannya di Youtube Karena Mimin takut salah cara ngejelasinnya guys Oke cukup sekian sampai ketemu lagi besok dengan serial anime lain Sio